Intro Hal yang paling menyenangkan ketika kita masih kecil mungkin waktu jajan dan bermain. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini, toko cemal cemil menawarkan banyak jajanan tempo dulu yang saat ini sudah sulit untuk ditemukan. Nah, beberapa di antaranya ada permen tulur cicak, permen hopius, dan juga coklat ayam jago. Untuk mengetahui lebih banyak lagi, jajanan apa saja yang ditawarkan di toko ini, ikuti saya. Awalnya aku bersama dua teman aku, seperti ini nih, kan logonya juga bertiga ya. Jadi kami itu emang bekerja di bidang yang kreatif. Jadi kita satu kali makan di sebuah restoran, di Kemang juga, lalu kami mulai mengingat-ingat masa kecil gitu, apa mainannya. Jadi walaupun kami ternyata bertiga tuh, berasal dari daerah yang berbeda, ternyata mainannya agak sama, walaupun namanya berbeda-beda. Makanannya pun sama, walaupun namanya berbeda-beda. Jadi udah tuh, kita mulai ngelis down tuh, kamu apa dulu kok ini, mau ini, gitu. Pada awalnya, pokoknya enggak sebesar ini. Maksudnya makanannya mungkin cuma 10 macam-10 macam gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, orang-orang kasih ide, eh inget enggak bu, dulu ada mainan ini, gitu. Atau ada lagi, kita juga hunting setiap tahun sekali, kita hunting. Yang ada akhirnya sekarang menjadi sebesar ini, gitu. Kalau ada makanan, sekitar 30-an sampai 50-an karena kadang-kadang memang udah ada yang hilang. Waktu pertama ada, lalu hilang. Kalau mainannya, itu lebih banyak, ada sekitar 100 buah, 100 jenis ya. Karena dia dibikin, masih bisa dibikin lagi kalau makanan agak susah. Bu, ternyata di Cemal-Cemil ini enggak cuma cemilan ya? Oh iya, ada barang-barang yang vintage, yang kuno. Nih, misalnya nih, masih inget enggak? Pasti kalau kamu tanya mama kamu, dia pasti inget pilih yang gini ya nih, mas. Ini juga nih, ini punya oma saya dulu nih. Oh iya, gitu. Sering lihat tuh. Tuh, ada tutupnya gitu. Ini kalau di Jogja, semua bakul-bakul yang di pasar bering harjo itu pasti minumnya pakai ini. Kalau ini dapet dari mana? Ada yang menyalurkan kepada kita. Jadi dia datang, ibu mau beli ini, kayaknya barangnya termasuk barang kuno. Ternyata pas ke sini, emang banyak yang, Aduh, lucu banget, itu enggak ibu aku, gitu. Ini nih, katanya dingin ya, bu? Bedak dingin, itu kayaknya pakai air, nanti dipakai kayak masker gitu. Saya belum pernah coba juga sih, tapi kayaknya dulu ibu saya pernah. Nah, ingin saya mau nyobain bedak dingin buat dimuat, di Rokak Cemal-Cemil juga ada. Ada. Sub indo by broth3rmax